Saya Santi dari Jabarta Selatan, saya bergabung dengan Marai, nilai kerugian saya 62 juta. Tolong Bapak Polisi, dengarkan. Saya Penny, Jakarta, korban Marai 250 juta, memohon polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Sampai jam 8. Jadi ada pun laporan di sini, semua tadi cukup lancar, dan polisi, kepolisian yang krimsus sangat memprioritaskan kasus kita. Karena antara Mabes dengan polisi dari Mabes ke Polda ini sehingga bisa lancar semua di penyidikan. Kawan-kawan, korban Marai, selamat sore dan mungkin selamat malam di Indonesia. Saya akan membahas mengenai kasus Mabai, bahwa sampai saat ini kasus kita itu mandek di kepolisian. Jadi belum naik ke penyidikan. Kami meminta kepada pihak kepolisian agar supaya segera menangkap kasus penipuan robot trading Hindera yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Juga sudah dua kali berganti ke Polda, Metro Jaya, dan sekali pergantian ke Baris Krim. Nah kasus ini belum juga ditangani dengan baik. Dan pelaku masih berkeliaran. Saya minta kepada kawan-kawan juga untuk menyebarkan video daripada Direktur Utama Hindera ini agar supaya apa yang dikatakan no viral, no justice itu bisa juga menjadi bagian daripada tuntutan kita. Jadi kalau viral baru diproses. Korban-korban Marai maupun korban-korban robot trading yang lain mungkin berada dalam keprustasian. Melihat kasus-kasus mereka itu belum diselesaikan dengan baik oleh pihak kepolisian maupun oleh pihak perusahaan. Makai yang mau mengganti atau mengembalikan uang-uang korban. Makanya kita berdoa agar supaya korban-korban kasus robot trading ini masih bisa bersabar dan masih bisa mengharapkan uang mereka termasuk uang saya ya kembali dikembalikan. Seperti yang sudah dilakukan beberapa Pemengate-Pemengate pada tahun 2020 dan 2021. Kawan-kawan saya mau menyampaikan bahwa memang ketua dan wakil ketua sibuk. Saya juga berada di luar negeri dan juga sibuk. Tapi kami sering kontek-kontekan bahwa tetap ketua akan berusaha untuk memproses. Kami mendoakan agar supaya pada saat nanti Prabowo menjadi presiden dan pelantikan maka kasus ini bisa dibuka kembali dengan Kapolri yang baru dengan Kapolda yang baru agar supaya membuka kasus-kasus robot trading ini khususnya Makai yang sampai saat ini belum juga diproses. Ya memang laporan kami itu dulu 1,8 miliar tapi kami sudah menyertakan bukti-bukti susulan kurang lebih 180 miliar ya dengan bukti-bukti susulan yang kami serahkan kemarin waktu eh bukan kemarin waktu kami di Polda Metro Jaya dan juga korban-korban sudah menyurat baik ke Kapolri ke Kapolda Metro Jaya ke Menhunkam pada saat itu Mamut MD juga ke apa ini Kompolnas Kepolisian juga bahkan ke Presiden Jokowi sendiri yang pada waktu itu memang mau memberantas ini jadi judi-judi ataupun kasus robot-robot trading atau trading-trading bodong seperti ini semoga aja kasus Makai ini dan juga kasus kasus robot trading yang lain bisa diselesaikan secepatnya oleh pihak Kepolisian baik itu juga pihak pengadilan ataupun kejaksaan ataupun robot-robot trading yang lain yang belum sama sekali diproses ya kasus Unton sudah naik penyidikan sedangkan Makai belum naik ke penyidikan kurang lebih 3 tahun ya kalau tidak salah Oktober nanti kasus kita ini sudah mandek 3 tahun jadi kita tetap akan berusaha agar supaya kasus ini betul-betul bisa terungkap dan intinya uang korban-korban itu bisa kembali sebenarnya itu tujuannya uang kembali andaikan uang itu kembali tidak perlu proses-proses seperti ini itu yang kawan-kawan yang saya mau sampaikan saya menunggu ketua juga Pak Kris kalau memang kasus ini tidak mau diproses lagi atau tidak mau dilanjutkan lagi berarti mereka yang menipu ini Hindera dan kawan-kawan di kasus robot trading Makai ini sudah enak saja dan tertawa melihat apa yang terjadi akhirnya mereka merasa tenang saja tetapi saya secara pribadi nanti tetap akan meng-upload sekali-sekali untuk mengingatkan kasus ini agar supaya diproses di kepolisian diproses sampai tuntas paling tidak bisa menangkap pelaku dan bisa uang kita kembali itu yang saya mau sampaikan dan ini saya mohon kepada pihak-pihak yang menangani kasus ini untuk menyelesaikan kasus ini sebaik mungkin sebelum Anda diminta pertanggung jawaban nanti karena semua yang hidup ini pasti akan mati dan apa yang sudah diberikan tanggung jawab sama yang mahu kuasa agar supaya diselesaikan termasuk tanggung jawab untuk memproses kasus ini begitu banyak rakyat yang menjadi korban tak sedikit juga ada oknum baik kejaksaan polisi itu juga ada yang menjadi korban itu saja yang saya sampaikan moga saja Kapolri bahkan Kapolda sekarang bisa membuka kembali kasus makai ini agar supaya ada titik terang buat korban-korban yang sudah lama menunggu untuk menantikan kasus ini di proses terima kasih kawan-kawan selamat malam dan itu saja yang saya mau sampaikan hari ini dan salam kompak selalu bisa WA saya bisa juga di grup bisa juga di kolom komen bagaimana pendapat kalian atau usul-usul kalian para korban-korban makai ini selamat malam terima kasih Terima kasih telah menonton